Halo pemirsa autodriver, ketemu lagi sama saya Hariawan Arief dan sekarang saya berada di Kuala Lumpur karena diundang oleh PT Mercedes-Benz Indonesia untuk dapat menghadiri acara mereka yaitu Ultrastar Driving dimana saya mendapatkan kesempatan untuk merasakan Mercedes-Benz C350E Plug-in Hybrid seperti apa rasanya? mari ikuti perjalanan saya menuju ke Singapura untuk tampilan eksteriornya, C350E Hybrid versi Malaysia ini memiliki kesamaan dengan C200 Avantgarde yang ada di Indonesia namun ada beberapa fitur yang membedakan untuk versi Malaysia ini karena dia dilengkapi dengan LED pada kedua proyektornya sedangkan untuk versi Indonesia, lampu jauhnya itu hanya dilengkapi dengan halogen kemudian tampilannya pun berbeda karena pada kedua proyektornya ada ring biru yang menandakan bahwa ini adalah headlight milik versi hybrid untuk tampilan di bagian samping dia memiliki palak berukuran 19 inci dengan band 225-40-19 sedangkan untuk di bagian belakang dengan ukuran 245-40 ring 19 kemudian dia memiliki rem berukuran besar dengan warna aksen berwarna biru karena disini ada satu fitur yang dilengkapi pada versi Plug-in Hybrid yaitu adalah regenerative power dimana di saat Anda melakukan pengereman power tenaga itu diisikan kepada baterainya ada sejumlah identitas yang membedakan ceklas biasa dengan sebuah ceklas Plug-in Hybrid untuk di bagian belakang Anda bisa lihat disini adalah di bagian bagasinya karena lantai bagasinya tidak seluas seperti ceklas biasa ini dikarenakan ada peletakan baterai berukuran 60 kWh yang diletakkan di bagian bagasi sehingga kapasitas bagasinya sedikit berkurang namun itu tidak jadi masalah karena disini tonjolannya hanya sedikit saja kemudian dalam paket pembelian Anda mendapatkan sebuah kabel charger berikut juga dengan adapter untuk di rumah caranya adalah disini tempat untuk mencolokkan chargernya dan tinggal dicolokkan sedangkan untuk yang bagian ujungnya Anda lakukan di rumah menggunakan adapter yang termasuk dalam pembelian namun untuk mendapatkan sebuah fast charger Anda harus membelinya seharga 12 ribu ringgit atau sekitar 38 juta yang dimana charger itu dapat mengisi baterai mobil ini secara penuh dalam waktu 3 jam saja untuk melepaskannya Anda harus memenekan tombol yang ada di remote yaitu tombol pembuka pintu dan soket ini bisa dicopot World Class Auto Show Series The 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show 10-20 August 2017 at Indonesia Convention Exhibition BSD City Be the first to witness the latest automotive technology and futuristic concept car from 29 car brands Also participated by dozens of motorcycle brands and more than 250 supporting brands in automotive industry The 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show Hosted by Gaikindo Organized by Seven Events Sekarang kita cari tahu bagaimana rasa dari mobil plug-in hybrid lansiran Mercedes-Benz ini Sekarang saya sedang melakukan perjalanan menuju Singapura dan saya merasakan kendaraan ini Mercedes-Benz C350E Hybrid ini memiliki beberapa perbedaan fitur yang dapat saya rasakan saat saya berkendara salah satunya adalah dia kini dilengkapi dengan Air Matic dimana Air Matic ini adalah fitur air suspension dari Mercedes-Benz dan ini adalah pertama kalinya di C-Class diterapkan Air Matic saya merasa bahwa suspensinya ini terasa jauh lebih lembut dibandingkan dengan C-Class pada umumnya karena dia memiliki bantingan yang lembut bisa dibilang menurut saya karakternya mirip seperti sebuah C-Class dimana saya terasa mobil ini lebih mengayun apalagi bebannya yang ditumpu oleh bagian belakang karena membawa bobot baterai pembuatnya juga terasa lebih mengayun tapi saat saya memindahkannya ke mode sport mode berkendara sport mobil ini terasa lebih mantap karena tekanan udaranya mungkin dibuat lebih kuat jadi mobil ini terasa lebih sporty saat ikan kendarainya untuk tenaganya C350E Hybrid ini memiliki power 211 HP dari mesin 2000 cc turbonya kemudian ditambah lagi dengan power dari motor elektriknya yang berukuran 60 kWh sehingga menghasilkan tenaga 279 Dk dimana dia memiliki torsi 350 Nm dari mesin konvensionalnya kemudian juga 350 Nm dari motor elektriknya namun penggabungan keduanya membuat tenaganya menjadi 600 Nm apa rasanya? C-Class C350E Hybrid ini terasa sangat berkenaga ya bisa dibilang dia memiliki karakter yang sesuai seperti apa yang dibuat oleh Mercedes-Benz dengan angka 350 tenaganya mirip-mirip memang dengan versi mesin 3000 cc F6-nya namun untuk akselerasinya Mercedes-Benz mengklaim bahwa dia mampu berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 5,9 detik sekarang saya berkendara dengan mode Eco dimana mode ini membuat mesin konvensionalnya mati dan saya bergerak menggunakan motor elektrik disini saya merasa bahwa sangat tenang sekali karena tidak ada getaran dari mesinnya hanya dari motor listriknya kemudian juga disaat saya terlalu dalam menginjak pedal gasnya dia otomatis mesin konvensionalnya menyala kembali untuk mendorong mobil ini selain itu disaat saya melakukan pengreman dia juga melakukan pengisian baterainya karena yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dari rem dia melakukan ada tenaga yang dihasilkan dari penginjakan rem sehingga tenaga statis sehingga dia mengisi ke baterainya sedikit menjelaskan soal plug-in hybrid dari C350e ini motor listriknya diletakkan menyatu dengan transmisi dimana tenaganya disalurkan melalui transmisi langsung ke perada belakang tidak seperti supercar-supercar hybrid yang dimana motor listriknya berfokus untuk menambah tenaga dari mobil itu namun motor listrik di C350e ini difokuskan untuk memberikan efisiensi bahan bakar kemudian dalam keadaan full baterainya dia mampu digunakan dengan mode full elektrik sejauh 31 km namun angka itu dapat berubah lebih rendah apabila kondisi lalu lintas yang padat kemudian juga cuaca yang panas karena AC harus meninginkan kabin semuanya dapat berubah selain itu juga Mercedes-Benz mengklaim bahwa konsumsi mobil ini mampu mencatatkan 2,1 liter untuk 100 km perjalanan angka tersebut artinya setara hampir 50 km per liter di kondisi yang ideal ini adalah c-class yang paling nyaman dan paling smooth saat dibawa berkendara karena disinilah Mercedes-Benz pertama kali menanamkan suspensi hermetik di c-class bahkan bisa dikatakan mobil ini menjadi yang paling nyaman di segmennya karena sistem suspensi tersebut selain itu teknologi plug-in hybrid disini juga tidak sekedar memberikan efisiensi tapi juga menjadikannya c-class yang paling bertenaga di jajaran line-up Mercedes-Benz c-class namun di luar Mercedes-AMG jadi begitulah impresi kami tentang Mercedes-Benz C350E plug-in hybrid ini jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta berikan juga komentarnya jangan lupa juga subscribe ke channel youtube Autodriver serta main-main ke website kami di www.autodriver.com selamat menikmati